Sari kata oleh SDI Media Banyak harta ngapain Kalau gak berkah pikirin Oh punya harta gak mungkin Di bawah mati Hidup indah Bila mencari berkah Punya rezeki bagi Batu yang susah tolongin Oh jadi miskin gak mungkin Allah yang jamin Hidup indah Bila mencari berkah Hidup indah Bila mencari berkah Ustadz Pak Ustadz Ya saya kira kurunan yang selama ini Saya cari cari Kenapa lari Pak Ustadz Ada urusan ame lo datang ke rumah gue Ayo mau ketemu IP Chang IP gak mau ketemu ame lo Sebentar aja Chang Gak bisa Masya Allah Jangan kata yang bodoh Kita berdua ini bukan anjing pelacak Kita berdua datang kemari Itu untuk nyari orang yang namanya Bukan main Polisi aja yang punya kewajiban Yang punya tugas nangkep penjahat Termasuk nangkepan angin Gak bisa Buktiin kalo gue bener-bener matangin Elu ya Ustadz Udah bisa ngambil kesimpulan kalo emang gue bener-bener matangin Jangan asal ngejeblak Jangan asal ngambil kesimpulan Nanti ujung-ujungnya pitnah Enak kak aja lo Puas dong tinggal saya muncul Saya harus lari Jafar ya Gak jenan Ah Gue yang tua Kabur kemana lo Huh Bukul tak gue yang Mau Katanya Ustadz pinter Bisa juga dibegoin Kucing garung Ape kucing kebun loh Awas besapi Gue bales lo Repotan sih lo Bukannya bangga diciptain Allah jadi manusia Repot menjadi kucing Basah kan lo Mudah-mudahan neneng memaafin gue Terus kalo gue ga pulang Kok mau tidur dimana Kok mau tidur dimana Assalamualaikum Bukain pintu neneng Bukain pintu neneng Abang dateng Neng Abang kedinginan nih deng luar Banyak nyamuk lagi neneng Hei Hei Mau sepulang sekalian Tidur di jalan Ya Tidur di jalanan Banyak angin Mobil Pada lewat Bukain Bukain Bodoh Aji Udah tua Kelakuan kayak orang muda aja Biar tua tapi kan keladi neneng Hei Hei Duh 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 Sampai dah uerército Masih Agar Perasaan gue pernah ketemu samanya orang Gimana ya Dan saya bisa merasa a'n pak Kalau dia ini punya Aura yang Enicht Sangat cerah, Pak. Yes, yes, yes. Dan ini cocok buat jadi perang utama di film kita ini, Pak. Luar biasa. Apa judul filmnya, Pak? Oh, mau tuh judulnya? Judulnya, Kocong Tidak Bisa Ngoncat. Loh, itu kan Pak Baran. Sutradara temennya Mr. Alex. Iya, iya, iya. Kok dia jadi pemulung, sih? Ngapain nih dia? Pak penasaran juga. Pak Baran! Pak! Wah! Lah! Pak Baran beneran, kan? Eh. Bu! Lah, dia pergi. Eh, Pak Baran! Pak! Hah, kabur lagi. Gak salah lagi itu pasti Pak Baran. Tapi kenapa dikabur yang ngeliat gue? Apa jalan-jalan kejadian kemain cuman bong-bongan ya? Iya. Tapi siapa dalangnya? Siapa yang ngeliat gue? Eh, aduh. Kita nih bener-bener-bener jodoh ya? Gak dimana ketemu mulu sama Eva. Hehehe. Haduh, udah deh lo ang. Masa ngombal mulu. Males gue. Ang, jangan sewat begitu dong, manis. Tercepat tua lo. Tapi daripada tua sendirian, ini kan tua di hati abang aja. Hehehe. Selalu deh, selalu. Gue pengen nanya ini. Lo tadi ngeliat gak? Ada pemulung yang lewat sini? Agak, kagak. Lagi juga ngapain sih nyariin pemulung? Ini kan abang aja yang jadi pemulung di hati Eva. Biar abang bisa mengutin kinta Eva terus. Ahai! Ah, lo bercanda mulu lo. Serius gue. Ya udah, ya udah. Tapi lo ngapain juga sih nyariin pemulung terus? Hah, ngebet amat. Pengen jual barang bekas. Hmm, soalnya tuh pemulung ternyata sudah ada-ada yang kemarin ketemu sama gue. Waduh, gawat nih kalo ampe Eva ketemu sama Pak Baron. Kartu gue bakalan ketahuan. Ape lagi kemarin gue baru ngorjain babenye. Aduh, mendingan gue duluan nih nemuin Pak Baron sebelum Eva ketemu. Ya elah nih orang malah bengong lagi. Liat gak? Eh, gak gak gak. Ah, lama lo. Aman. Gak ada kegiatan yang terlalu heboh. Nah, ntar malam gue bisa kesini. Liat. Itu kok polisi kagak pulang-pulang sih? Ape jangan-jangan disuruh Pak Kiai Basopi suruh jagain di pesantren. Ada aja nih urusan. Liat. 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 Alhamdulillah kita ketemu disini Iya nih Dari kemarin gue kepengen banget ketemu lo peh Gue mau minta maaf Mak gue udah ngusir lo peh Jangan marah ya Anggap aja Mak gue juga emak lo Iya bang gapapa Sama-sama Ayo udah maafin kok Lagian juga Ayo ngerti kok Kenapa kucing Juliha kayak gitu sama Ayo Bang jadi tuh kemarin Ayo dateng kerumah pengen ngomong soal Iya soal apa sih peh Bang jadi tuh kemarin Ayo dateng kerumah pengen ngomong soal Iya soal apa sih peh Perasaan di polisi yang pernah dateng ke rumah gue Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Iya saya semuanya lewat nih Saya mau ucapin terima kasih Pak Ustadz Istri saya sudah hamil Hamil Oh iya Ya Allah Ayo lupa Pak Maaf Pak Wah selamat pasti Bapak Perasaan kita ngobrol baru kemarinan deh Kok bini Bapak udah hamil aja Diapain tuh Berkat doa Pak Ustadz Istri saya positif hamil Alhamdulillah Bukan Bapak bisa aja berlebihan Kalau istri Bapak hamil bukan karena manusia Pertama karena Bapak Kedua atas izin Allah Oh iya Ada rejeki sedikit nih Jangan Pak Jangan Jangan kayak begini Saya selalu ikhlas Kalau ngedoain orang Iya P Sama saya juga ikhlas Ustadz Aduh repot nih Kalau sama-sama ikhlas Udah diambil aja Bang Rejeki tuh gak boleh ditolak Ayo ambil Karena si IP Dia redo ya Makasih Pak Ustadz ya Lo ngintipin apaan? Tuh lah tuku-tuku Pak tuh Disipi IPA ke deketin IPA lagi Oh iya Yaudah Aduin ke babenya IPA aja Ini dicemerlang Yuk Tapi sebelumnya Kita bilang dulu IPA Kalau kita mau ngadu ke babenya Sekalian aja Tapi yang ngomong depan PI Gimana sih? Ngomong gue kepet loh ya Sekalian lo ngomong PI deh Ayo 20 20 20 Tadi disana berat ya? Dah yang disana Ini gue kagak catet Ah ngulang lagi deh Cacamang Si IPA lagi pacaran sama Sintu tuh Ngomong apaan lo? IPA lagi sama Sintu Sintu apaan? Pacaran apaan? Jangan main Hehehe Eh Jangan ngomong lo Jangan ngomong lo Ngomong aja susah lo Gue gak percaya sama ngomongan lo Eh Lo asal jangan ngomong ya Si IPA gak mungkin lagi pacaran Dia itu kan udah gue jodohin Pertama sama orang Arab Nah yang kedua emang orang bule Paham lo Cang aja Jamal ya Kalau Cang aja Jamal kagak percaya Aku lo liat sendiri aja deh Jangan main Iya Gosok-sok jam kan lo Sintu-sintu Gok bitnya aja lo Gok gue Gok gue Gok gue Wah alajir Enak aja lo Bilang si IPA pacaran Si IPA gak bakal begitu Tuh, dia anak baik-baik. Gak mungkin ngecewain gue. Wah, bisa jadi tadi begitu tuh ya. Waduh, jangan-jangan. Wah, masih pek ini dia nih. Wah, gak bener ini. Wah, gak dihormatnya banget tuh menyelonong aja. Wah, kayak kedebongan anyot. Wah, PA! Astagfirullahaladzim. Gak dihormatin gue. Gimana kabarnya tuh si Antara? Siapa? Lah, pake pura-pura. Kan gue denger bapak lo udah ngebet banget pengen jodohin lo sama tuh si Arab. Oh, dia. Gak jadi, bang. Udah, apaan sih ya? Gue bingung. Cang jamal hati kebuat dari abis sih. Ih, jangan gitu, kek. Gitu-gitu kan mabie ayah. Sekali-sekali ganti. Lo gak bosen apa? Iya, emangnya hape yang bisa ganti casing. Tuh anak. Nanti, tuh. Astagfirullahaladzim. Ipah! Lo berdua bener-bener bikin malu ya. Bikin malu gue haji tiga kali. Lo berdua. Udah dikasih pelajaran ya. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Karim. Kenimu kayak si Ipah. Gak ber. Cang, jangan aman sih anak sendiri disambit. Bukan gue mau nyambit anak gue. Gue mau nyambit alope. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak, kenapa Cang? Waduh, mantep banget tuh sawak mendarat di muka nya Ifah. Ayah juga mau nyacap di muka nya Ifah. Ahai. Iya, boy. Mau? Lo mau gak mau? Mau ya? Mau, jangan, mau, jangan. Semua yang akan berbicara. Makan, makan tuh. Astagfirullahaladzim. Aku bilang juga hape. Bapak lo kudu diganti. Mampu. Papi, begini dulu ya. Assalamualaikum. Eh, sapi. Eh, jangan lari lo. Apa? Mampu. Tambah. Ih, gila lo yang. Gini gila. Asam lah. Ya, asam. Hati gila. Woy, minum ampun ya. Tandai. Eh, jangan liru. Astagfirullahaladzim. Si people yang Jamin... Eh, ahas. Jangan liru, injara. Adi tugas. Aku kecurin. Apa. Uang. Uang. Jangan liru. Uang. Lapas gue mau berhenti. Aduh. 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 Bencang. Bencang bencang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah ya Allah. Enak aja. Ya Allah, lapas gue ada lagi nih. Alhamdulillah. Ya Allah. Beruntung banget tuh. Perempuan kalau jadi bini lo. Ya. Emang kenapa ya? Banyak banget lo. Ya Allah. Alhamdulillah. Saya doain nih. Mudah-mudahan si IP dapet lagi kayak begitu, Cang. Amin, amin ya Allah. Yaudah. Safi'i. Lanjutin lari lagi, Cang. Iya, iya. Assalamualaikum Cang. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Iya. Api! Jangan lari lo! Letak ke boganya lo! Atau gue! Atau gue! Gue jadi laki, jadi lurah. Kagak ada wibawa-wibawa nyacan. Hah, kayak TKW nggak ada gajinya. Ega dah si nenek. Abang! Ada apelah gitu petasan banting manggil gue. Bener-bener nih. Kita yang laporin, kita yang kena getah aja. Tahu gitu nggak nggak kita laporin aja. Iya. Nah, air enak. Lengket badan gue. Lo cuci maka lo udah. Muka lo belewotan tuh. Iya. Minta nang. Iya. Muka gue lengket semuanya, Nek. Bapak aduh. Amin muka gue. Hmm? Rasanya anyep gini sih. Eh, darang! Amin! Ini pada gila ya? Air pelan lo buat cuci muka. Hah? Pantesan anyep rasanya. Tuh, tuh, tuh. Pelan gue lo bersih-bersih. Lo kotorin lagi lah. Lo ganti dua. Iya, tapi, Be. Nggak pakai tapi-tapian. Tapi lo kerjain. Marah angan lo. Alhamdulillah nyampe juga gue. Gila tuh, we. Itu Haji tiga kali larinya kenceng banget. Aduh! Kenapa lo? Ih, kenapa ya? Menggap-menggap begitu lo. Kayak ikan mas koki. Kekurangan oksigen. Habis lari, Mak. Hmm? Lari pagi. Lari pagi begitu. Ah, mulut. Aneh-aneh aja lo, ah. Sapi! Waduh. Andal, buduk lo. Eh, Mi. Mau lari kemana lo? Mau lari kemana lo? Eh? Eh, tanggung jawab lo. Jangan lo mempertikai kemana lo. Sini lo. Eh, Haji Jamal. Yang kartenya pergi Haji tiga kali. Hah? Kenapa lo? Dateng-dateng ke tempat gue marah-marah anak gue. Hah? Ugal-ugalan lo ya? Emang gue naik motor? Diam lo! Ngapain lo kesini? Hah? Ngapain? Mau pandang urusan jebon ya? Ayo! Eh, besek. Aduh. Jangan sok kecakepan lo ya? Anak lo no. Anak lo no yang sok kecakepan, yang sok kegantengan. Anak lo no yang gak punya adab lo. Hah? Anak perawan gue pagi-pagi buta ya tau gak? Udah dikekepin. Udah dipojokin. Eh, lo mau bangunin setan lagi mo lo? Jangan sembarangan kalo ngomong. Jangan sembarangan kalo ngomong ya. Pagerin tuh bacot lo. Anak gue gak mungkin nyampein anak lo. Anak lo tuh yang kegatelan. Pagi-pagi nyataunya anak gue. Yang sembarangan ngomong lo. Apa lo? Mau panjang urus aja. Boleh? Ayo. Ayo. Berani. Pilih. Gua kepet lo pendek seumur hidup lo. Mama. Sudahlah, Mama. Apa sih? Kita ini keluarga waras. Kita harus banyak mengalah. Sudahlah, Mama Pesek. Embarangan aja lo ngomong gue kagak waras. Eh, lo keluarga sedeng. Untung aja gue dimana main dia. Kalo kagak. Duh, dua-dua lo gue blender lo. Eh. Sini lo kalbani. Sini. Maju. Apa lo pikir? Hah? Pikir gue takut apa lo. Maju. 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 Sini. Maju. Gue lari. Hei. Hei. Jangan. Warga sedeng. Fi. Kemang lagi. Fi. Hah? Si Fi kemana lagi nih? Fi. Sapi. Neng berada dengan abang mana, Neng? Nggak ada. Oh, abang lapar nih. Abis ngepal menyuci. Bodoh. Ya udah, dikit aja dah. Eh, bang. Abang hari ini puasa lahir sama batin. Siang puasa lahir, malam puasa batin. Paham? Ya bagaimana bisa begitu? Terus abang makan di mana dong? Mau makan di luar, duitnya udah habis semua diambilin, Neng. Ini dirita abang deh. Ya, ntar abang mati. Mana lo? Nggak kubur, repot amat. Terus, Neng jari-jari nggak gitu? Ya nggak lo, kawin lagi. Kalau nggak ada yang mau? Ya elah, bang. Nggak mungkin lah emang semua laki buta abang liat neneng. Ya kalau gitu abang juga mau kawin lagi sama Kokom. Ya, terlepasin Allah mau gue. Abang ada rencana kawin sama Kokom? Wah, gawat lo ini. Lari! Lari! Lari, bang! Lo apa? Astaghfirullahaladzim. Apa-apain ke lo? Mati lo kotokmu sih. Jalan main seradak seruduk begitu lo. Nggak ngeliat-ngeliat orang lo. Astaghfirullahaladzim. Eh, Boger. Astaghfirullahaladzim. Lo lagi ngapain ngalangin jalan gue? Gue ini pejabat. Lagi situasi genting. Jalanan gue mau pakai. Mau genting mau putus urusan lo. Lo yang nabrak kayak nyalain gue lo. Eh, lo pejabat. Gue ini haji tiga kali tau nggak? Gue nggak ada urusan sama Haji Bogel macam lo. Nggak ada duitnya. Gue lagi siaga satu tau nggak lo. Mau siaga satu, mau seribu nggak ada urusan sama gue tau nggak lo. Astaghfirullahaladzim. Terus gue mesti gimana tau ha? Lo mesti hati utuh sama gue. Eh, pinggang gue sakit nih. Gue butuh biaya seratus ribu buat mijit. Lu mijit sama mesin giling. Ntar bareng kodok gue bayar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya katanya pergi Haji udah tiga kali. Yeh. Bener, Mak. Tetapi nggak berlebihan. Nggak sama omongannya sama Haji Jamal tadi. Pi ketemu IP itu ya ngobrol biasa aja. Juga depan orang di jalanan. Astaghfirullahaladzim. Pi nih. Tambang banget sih lo. Jadi lo ngebantah omongan emak lo. Yeh. Lo nggak denger omongan emak. Astaghfirullahaladzim, Pi. Hih. Kelewatan lu. Denger. Mulai sekarang mak kamu denger lagi. Nggak mau ngeliat lagi kalo lu berdua-dua nama si IP. Denger, Mak. Mak akan ngomongnya teriak. Janji. Pi janji, Mak. Insya Allah. Kalo Pi mengingat. Hah? Apa dia bilang? Apa? Kalo inget. Pasang. 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 Mau deh, Mak. Pasang. Yang kemarin, Mak. Pantat pasang. Udah. Udah. Eh, nggak usah pake sawar menawa. Bulat. Hei. Waduh. Hei. 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 Ma. Hei. Apa? Mau kemana lagi? Lo nggak bisa ngindah dari Mak ya. Mak kayaknya jangan pernah ngelawan Mak. Mak. Ya Allah, Mak. Pi nggak pernah berani ngelawan Mak. Takut gagak berkah Mak. Lepasin Mak. Lepasin Mak. Lepasin Mak. Selebar kampung manggil pii Ustadz. Mama sepi. Ustadz di jewer. Malu. Malu. Malu amat. Lu yang malu, Mak. 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 Masya Allah. Ini yang disebut Ustadz. Kasian amat pake di jewer Mak. Kenapa? Ngompol di kasur. Wah. Shhh. Hadiah. Buat lo. Yang katanya Ustadz. Silikan sama orang. Dan pengen tau urusan orang lain. Pulang. Ustadz Makmur. Jangan dilap. Anggap aja masker buat bersihin muka. Di salon mahal cin. Hei. Ke sini. Ke sini. Untung gue Ustadz. Jadi gue bisa sabar. Ini juga ujian dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri. Jeng Santriwati. Sekarang Bapak ingin bertauziah. Tentang. Saat ini banyak sekali orang yang mengaku muslim. Tapi tidak pernah mau melaksanakan perintah Gusti Allah. Nah. Bapak akan terangkan dengan sebuah cerita. Tentang persahabatan manusia dengan setan. Kita namakan saja si manusia itu teh. Si Fulan. Si Fulan itu tidak pernah mau melaksanakan perintah Gusti Allah. Boroboro puasa. Solat saja tidak pernah dia laksanakan. Sehingga si setan ingin menyelidiki apa kegiatan sehari-hari dari si Fulan itu. Mulai dari saat subuh. Si Fulan tidak solat subuh. Awalnya begitu senang si setan melihat si Fulan tidak solat subuh. Tambah senang lagi setelah si Fulan tidak solat zuhur. Tapi pada saat si Fulan tidak melaksanakan solat asyar. Mulai timbul kecemasan dari si setan. Lebih cemas dan khawatir pada saat si Fulan tidak melaksanakan solat makhrib. Nah puncak dari kekhawatiran si setan pada saat si Fulan tidak melaksanakan solat isya. Sehingga si setan itu memutuskan tidak mau bersahabat dengan si Fulan. Sekarang mungkin kalian akan berpikir kenapa teh kok setan tidak mau bersahabat dengan si Fulan. Sok siapa yang tahu. Nah sekarang Bapak akan jelaskan disini. Si setan itu mengatakan kakek moyangnya saja cuma satu kali tidak mau sujud kepada Gusti Allah. Tapi si manusia begitu berani-beraninya sampai lima kali tidak mau bersujud kepada Gusti Allah. Subhanallah setan saja tidak mau bersahabat dengan manusia yang tidak mau solat. Apalagi malaikat. Astagfirullahaladzim. Majid, kadiahkan. Kadiahkan. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe. Duduk. Padura Mustafa. Apa kabar? Baik. Baik. Alhamdulillah. Hehehe. Hehehe. Alhamdulillah. Tahu. Masih bilang APG. Masih bawa. Tahu. 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 Bagaimana kita mau tahu tuh rasa kopi? Manis atau pain? Masuk! Masuk! Ada apa? Ini sih, Pak Lurah. Ini harus ada yang ditangkatannya. Oh, gitu. Ini ada titipannya nih? Oh iya. Maaf, Pak Lurah. Saya hampir lupa. Ini, Pak Lurah. Yang begini gak boleh lupa, ya? Iya, Pak Lurah. Ini udah bagian dari prosedur. Maaf, Pak Lurah. Nah, terima kasih, Pak Lurah. Titipan apaan? Oh, biasa di sini sih. Lurah. Emang bener-bener ya? Posisi kita ini banyak persamaan, sedikit perbedaan. Persamaannya kira-kira apa tuh? Sama-sama sering terima amplop. Gue paham. Gue paham. Tapi jangan-jangan ini. Ini titipan. Silahkan. Gue udah siapin. Ucapkan terima kasih gue buat lo. Hehehe. Hehehe. Tapi ngomong-ngomong, perbedaannya apa ya? Perbedaannya sih cuma satu. Apa tuh? Kalau Pak Lurah terima titipan, langsung semuanya isi emang amplopnya dimasukin ke laci. Hmm. Kalau Anesi gak butuh amplopnya. Yang butuh isi. Hehehehehe. Astaghfirullahaladzim. Kasian Majid. Apa coba yang harus dikasihanin? Mahajid itu pantas dihukum kayak gitu. Karena dia kan udah ngelanggar aturan pesantren. Kalau gak dihukum, nanti dia makin ngeluncak lagi. Masih. Rumah amam tuh. Wah lazim. Pokoknya lo bertiga harus actingnya yang bagus. Natural aja. Emang? Kita bertiga harus ber-acting apaan sih Pak Ustadz? Jadi orang kesurupan. Yang jelas. Nanti kan si Ustadz Sapi'i dipanggil tuh. Suruh nyembuhin. Nah. Lu tetep aja kesurupan. Sampai gue dateng baru sembuh. Paham kan maksud gue kan? Paham Pak Ustadz. Paham. Masalah duitnya bagaimana ya Pak Ustadz? Kita dapet bayaran kak gak? Bener tuh. Aaaah. Kerja belum udah nanyain duit. Nanyain DP. Kalau kakak ada DPnya, kita bertiga kakak sama Ustadz. Gak mau. Eh. Gue kan Ustadz. Masa lo kakak percaya sama Ustadz? Bukan begitu. Kalau urusan duit, kakak pandang Ustadz tapi kakak. Masalah sepeser dua peser. Orang bisa bunuh-bunuhan. Ngerapain gue lu. Gue kasih DPnya nih. Tapi awas. Kalau kakak berhasil, balikin lagi duit gue. Gini kak. Cabut 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 cabut. Buruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang benar ya keting lu. Aduh. 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 Perut gue sakit banget. Aduh. Be. Astaghfirullahaladzah. Iba. Aduh. Perut gue sakit banget. Aduh. Astaghfirullahaladzah. Aduh. Aduh. Be. Kenapa Be? Eh Mbak Be. Bapak lagi ngiletnya sirkus. Latihan paling lo bejat. Perut gue sakit dan melilit deh. Makanya. Duit jangan sayang-sayang buat beli makanan. Tuh perutnya ngambek tuh Be. Ga dikasih makan. Uuh. Lo bukani cariin obat sono. Malah jadi nasihatin gue lo. Cepet cariin obat deh. Perut gue melilit banget deh. Aduh. Aduh. Iya. Malah duitnya lah. Uuh. Duit. Lo, Be. μια sakit ole? Perut gue panik inget juwet. Mobile? Yaudah Kalau gak mau beli. Mbak Be ininya ngerasain si. Jujujuj. Jujujuj. Jujuj. Berapa hargi harga nya? Berapa hargi diantisernya? Murah? Ga sampe jual tanah. Cuma 10.000 doang Lakhir. 10.000? Iya Allah. Mahal amat? Enggak jadi. Engak jadi. Arif. Oh Pah . SEMBUH kaga si. Kalau mau sih nih Из. Apa liat enggak. Sampai duitnya, semua ini. Semuanya, semua ini. Aduh! Beli obat aja, mikir mikir. Aduh, setelah itu. 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 Tuh. Cepetan, pilih cepetan. Dari gue maras doang nih, Be. Serius? Lo beli seperempatnya aja, seperempatnya. Yang tiga perempatnya lo pulang, yang maka obat. Yang tiga perempatnya, seperempatnya. Sini ke gue. Aduh, setelah itu. Mana cukup, Be. Beli obat, dua ribu maratus doang. Cepetan, setelah itu. Sakit banget, Be, setelah itu. Aduh, setelah itu. Yang dua ribu lima ratus malakin sini. Aduh, setelah itu. Iba, Iba. Allahuakbar, setelah itu. Yang dua ribu lima ratus lombat juga. Aduh. Ya Allah, makin banyak aja model orang kayak gini di Jakarta. Hmm, dia ngorek-ngorek sampah pake bawa anaknya lagi. Pasti tuh anak agak sekolah. Kemane nih orang-orang. Siapa yang kudu tanggung jawab kalo ada orang kayak begini nih? Ustadz, Ustadz. Gawat, Pak Ustadz. Gawat kenapa ya? Di sana, Pak. Ada yang kesurupan sampai tiga orang sekaligus. Kesurupan sampai tawuran tuh. Gak tau, Pak Ustadz. Yaudah. Lo bawa duit gak? Buat syarat. Buat ngusir tuh jin. Saya tanya pada tawuran. Bawa, Pak Ustadz. Maneh. Duluan sini. Buat makan siang. Ya makasih, Pak Ustadz. Ya makasih. Lalu bisa kerja yang lain. Kerja yang lain nih? Iya, Pak Ustadz. Kasian tuh anaknya. Iya, Pak Ustadz. Enaknya? Itu gimane, Nang? Mane aja udah. Laper nih gue. Lu liat no, Nang? Hahaha deh. Unyu-unyu lu no. Aneh. Nang? Ih. Dia pasti mau beli gado-gado tuh. Iya sih. Pucuk di cinta. Iva pun ada. Iya. Kita yang samperin. Ayo. Halo cantik. Hiii. Masih lagi laper ya. Beli gado-gado kan? Iya. Udah tau nanya lagi lu. Sama dong. Abang juga laper. Tapi lapernya beda. Bukan di perut. Tapi di hati. Pengennya makanin cintanya Ifat terus ya. Hahaha. Makannya bisa nambah dong. Yoi. Lu tuh ya. Gombalin gue mulu. Dibilangin gue gagak demen juga. Masih aja nekat. Ah. Eh. Beli pantun. Beli pantun, Ming. Apa pantun? Iya. Oh iya iya. Nih nih dengerin nih. Makan gak gado-gado. Enaknya sampe nasi. Tadinya lapar. Eh jadi kenyang. Awalnya emang benci. Eh ujungnya jadi sayang. Hehehe. Gila punya gado-gado. Iya. Mantap. Bede udah puas lu berdua. Oh bede. Kan nyangkut jadi gue pecuma. Waduh. Berapa mok? 10 ribu nenk. B dugul Network. Keras nih aks. Mas. Lalu buraya bro. Gila orangnya maifa. Susah banget hatinya alut. Udah tembus-tembus gue gombalin. Li ke tembok jena. Hiミ. Mas. Daripada ga ada hasil, Mendingan kalian berdua gombalin saya. Hiji Di. Helo lagi tak? Nggak halot. Ngomong nih, sama bonggol jagung. Ayo. Saya minta kopi pais sama pisang goreng. Saya minta teh manis. Tidak kembang, setuju turunan. Tolong. 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 Waduh. Menis Heidan benci banget sama gue. Kalau nggak bisa ngaku aja. Bisa malu. Biar Ustadz Makmur yang nanganin. Oh iya. Nggak apa-apa. Silahkan Ustadz Makmur yang dimuliakan Allah. Silahkan. Ayo emang nggak bisa. Nggak usah belaga ngalah. Ngaku aja. Ilmu lu masih cetek dibanding gue. Iya, iya. Ayo paham. Ayo silahkan Ustadz Makmur. Lihat nih ya. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada kesurupan. Ada kesurupan. Tengil kesurupannya. Badi minta kopi teh manis sama ramuan cinset wanita. Ini setan gembel yang masuk. Nah bukini nggak usah beli HP. Masuk ke badan orang. Yang mana yang parah? Yang mana yang parah? Gini. 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 Kopi. Par lagi, par lagi, par lagi. Gimana? Eh ma. Gue bikin cibsas. Gue bikin cibsas. Jangan, Mak. Ayo sudah sadar, Mak. Ayo kasih kesurupan lagi, Mak. Perumah udah habis? Perumah udah habis? Nih lo pake ini aja ya? Baik, sembuh Maa? Emang hebat. Ini namanya saya tajaman sekarang, pada takut sama Jigongnya Maa. Tidak banyak ngomong lo. Mau, mau disembur. Anak, anak. Pukul aja pantas. Ya. Loh, si Ustadz Makbunan dimulihkan Allah kemana nih? Udah, langsung-langsung orang. Pulang. Kita pulang. Gak-gak-gak. Gak-gak-gak, gua disembuh. Gak-gak, gua disembuh. Ah, Peh. Lu beli obat di mana sih, Peh? Ya Allah. Lu bener-bener kelewatan, lu jadi anak lu. Lame amat sih, Peh. Lu beli obat di arah, Peh. Peh. Wadih. Ya Allah, sakit banget. Assalamualaikum. Bawah bersalah. Peh. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet-cepat. Obat dimana, Peh? Udah, makan dulu, Beh. Minum obatnya ntar ya. Makan. Lu beli apaan ya? Tidak duit, lo. Siapa bilang duit IP, nih duit babi. Duit gue? Maksud lo? Iya. Ini duitnya dari babi yang 10 ribu itu lho. Tadi ayah beliin gado-gado di mporom lah. Satu buat babi, satu buat Ipe. Obatnya mana? Tergantung, Beh. Nih, kalo misalkan babi abis makan ini masih sakit perut, berarti babi mesti minum obat. Beli obatnya, Beh. Terus kalo enggak, berarti nih sakit perut babi karena lapar. Ya. Udah, Ipe makan di luar ya, Beh? Iya, Peh. Sama makan. Beh, gue suruh lo beliau apa? Tidak dipilih gado-gado. Aduh, Beh. Ya Allah. Berhenti gado-gado. Aduh, gado-gado porom lah lagi. Pasti enak tuh. Aduh, bumbunya pasti mendok. Ah. Katanya bisa acting. Bego lo semua. Acting kesurupan aja gak becus. Tapi, Tat. Perjanjiannya itu gak ada namanya sembur-semburan pake daun air siri. Yeh. Bener. Muka aneh sampe bau jigong nih. Iya, Ted. Saya ogah muka saya leluran pake daun siri. Itu resiko pekerjaan. Baru disembur belum ditampol. Untung nama gue kagak dibawa-bawa. Eh, DP-nya. DP-nya balikin, balikin. Ya, gak bisa, Tata. Udah abis. Buat jajan. Eh, eh, eh. Balikin, balikin. Balikin, balikin. Serius gak ada. Kakak percayaan banget sih. Jangan adalin Ustadz. Balikin, balikin. Hehehe. 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 Ustadz. Gak usah acting. Pake acting segala. Ustadz dikadalin. Lama nih jadi ekran. Ustadz. 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 Setan mangga nih. Gue orang berketuhanan yang maese. Gak ada kurusan kesetan. Gue gak ngerti gue. Gimana kalau kita bisa bantu nama Ustadz. Tapi. Bener tuh. Jangan, jangan, jangan. Mau ditaruh dimana muka gue kalau sama Sinapei. Yang lain, yang lain. Terus pergi mana? Kita bawa ke mana dia? Iya. Iya, iya, iya. Kes Sinapei aja. Tapi jangan bawa nama gue ya. DP nya ambil, DP nya ambil. Jauh, 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 jauh. Ia jerat. Ia jerat. Hei. 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 Gue kan Ustadz bukan Dukun. Hidup pindah bila mencari berkah. Oh. 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 Ustadz. Assalamualaikum. Apa sih? Assalamualaikum. Ustadz. Pasir. Salah. Wasir. Ustadz. Tolongin temen saya nih, Ustadz. Ini keserupan nih. Eh, lo pikir gue dongong apa? Barusan lo dipu gue sama dipu mak gue, sekarang lo mau dipu gue lagi. Enak aja lo. Kakak, kakak. Kalo tadi emang kami acting. Tapi sekarang beneran di kesurupan. Betul, Pa Ustadz. Kayak gile lo. Pa Ustadz, Pa Ustadz. Tolongin temen kita nih Pa Ustadz. Ini beneran kesurupan. Assalamualaikum, Tan. Saya Tan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue haus. Gue minta minum. Kasih gue kopi pahit. Oh. Mana duit ke sini. Biar gue beliin di warung. Enak aja lo yang nyuruh-nyuruh gue. Beli sendiri. Gue berani sama gue. Gue porom lah. Hantu ngibing. Penunggu pohon mangga. Kampung sebelah nano. Lo bikin kesel gue. Tapi lo bikin ketawa gue juga eh. Deli gue ngedenger lo. Hei. Setan. Lo goyang ngibing. Ngibing mana lo? Goyang ngepor. Goyang patah-patah. Ape goyang bebek tuh. Ape keliatan celana dalemnya. Lo. Gagak takut sama gue. Hei. Lepasin gue. Goyang. 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 Hei. Setan. Dengerin. Hei. Gue gak pernah takut sama lo. Derajat gue. Ape derajat lo. Tinggian derajat gue sebagai manusia. Dan gue tidak pernah takut. Ya. Termasuk sama lo. Yang gue takutin cuma Allah. Ape emak gue. Dan seharusnya lo setan. Lo juga kudu takut. Ape Allah yang nyiptain lo. Setan. Hahaha. Lo juga takut kan sama polisi. Hahaha. Hmm. Cakep deh. Sampai setan tau kasus gue. Bener kan. Lo takut sama polisi. Hahaha. Bener kan. Lo takut sama polisi. Hahaha. Eh setan. Abis kesabaran gue ngadepin lo ya. Enak aja lo. Lo denger gak tadi gue bilang. Gue gak takut sama siapa-siapa. Gue cuman takut sama Allah. Sama emak gue. Gue juga gak takut sama polisi. Kalo gue kagak salah. Kalo gue salah. Seharusnya gue takut sama polisi. Ingat sekarang lo. Pergi deh. Mau lo gue panggil emak gue loh. Biar mungkin lo disemburu lagi. Jangan. Jangan. Gue kagak mau. Muka gue yang cantik ini jadi serem. Karena semburan sirik emak lo. Yang bau itu. Hahaha. Gih. 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 Gue pergi. Gue pergi. Gue pergi. Gue pergi. Gue pergi. Postad. Postad. Gimana temen kita nih postad? Gimana nih? Postad. Gimana nih postad? Eh. Kenapa gue ada disini? Eh gendut. Gendut. Gue tadi kesurupan. Pake nanya lagi. Barusan mau ketempelan. Eh eh. Pengil. Pulang. Pulang. Mulai aja. Makasih ya. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ternyata gampang usir setan. Cukup diomel-omelin aja. Dekabur. Orang derajatnya tinggian kita. Hah? Rumahnya tuhnya kemana lagi? Tapi jangan-jangan dia takut gue sunat beneran ya? Waduh, jangan-jangan dia di rumahnya itu janda gatel lagi tuh. Kagak bisa nih, emang harus di sunat beneran tuh ya. Awas aja nih, gak ada kapok-kapoknya tuh orang ya. Iya jadi tuh ya, saya mau tuh Ustadz gak usah pindik-pindik kayak begitu. Ya itu urusan saya, pokoknya Mang Diman jangan salah nangkep. Ternyata ujung-ujungnya fitnah. Temuin aja lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zulaika? Ustadz Shafi'i kan? Iya. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini siapa? Ini Retno. Oh, Retno. Iya, iya. Ustadz mau ketemu sama siapa ya? Eh, begini Neng. Tadi ya, Mang Diman lihat-lihat tuh mindik-mindik di klas pesantren. Nah, Mang Diman curiga. Enggak, enggak, enggak gini-gini. Ini Mang Diman udah salah sangka. Saya tadi mindik-mindik bukan maksudnya mau ngapa-ngapain. Tapi saya lagi nyari ruangan Kiai Bas Sopi di mana. Gitu. Saya pernah ketemu sama Kiai Bas Sopi. Ini main nangkep-nangkep aja. Fitnah ntar ujung-ucungnya. Jangan kayak begitu-begitu lagi ya. Ya Allah, Mang Diman gak boleh kayak gitu dong, Mang. Maafin, Mang Diman. Ya, Neng. Ya udah, kalau gitu langsung dianterin aja ke ruangannya Kiai. Ustadz. Ya. Maaf saya pamit dulu mau ke masjid. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh. Eh. Ayo kita. Iya. Tahu. Mau ketemu. Ya. Sekali lagi saya minta maaf Kiai. Saya memang salah. Saya memang lancang. Saya masuk ke pesantin alamin tanpa izin. Tanpa salamualaikum. Masuk begitu aja. Kelinga-selingguk gak jelas. Ya. Tapi yang perlu Kiai ketahui. Saya gak ada maksud jelek. Saya hanya niat untuk apa ya. Saya pengen. Saya ingin berguna. Buat pesantin alamin ini Pak Kiai. Berguna. Berguna untuk siapa? Dan harapannya apa? Ustadz. Maksudnya bermanfaat saya kesini itu untuk mencari surga. 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 Surga nao. Maksudnya gini. Siapa sih yang gak mau belajar di pesantin alamin. Termasuk saya. Walaupun saya sudah mendapatkan gelar dari masyarakat. Mereka semua manggil saya Ustadz. Tapi saya merasa ilmu saya itu belum ada apa-apa. Saya ingin sekali menuntut ilmu sama Kiai Baswab. Paling gak menambah semakin mendalami ajaran agama Islam. Agar supaya saya juga bisa berbagi kepada masyarakat. Karena gelar saya kan sudah Ustadz. Jadi ilmu saya itu harus bertambah. Maksudnya ilmu itu. Surga. Maksudnya. Maksudnya. Sampai Tuhan nanti. Dan sampai, dan sampai, dan sampai kami mati. Banyak harta ngapain. Kalau gak berkata. Kalau gak berkata. Kok gak ngapak begitu? Kayak ikan mas koki. Kekurangan. Kekurangan. Lihat, lihat, lihat. Duh. Duh. Eh, eh. Kok gue? Gula lo aja. Gula lo aja. Gula. 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 FNan. Itu don circa lo enak aja doang dong nang. Apet. Apet, apet. Gue bikin hidup lo enak nih. Ni, ni. N長. Türkiye Hinde. Miskin lo. Gak tinggi tinggi seumur hidup lo. Mama? Tanah, Tanah. Heet, heet. Sudahlah mama. Akhirnya- Akhirnya. Kita ini keluarga maras. Kita harus banyak mengalah. Nuuh yang pek ang! Lu bilang gue nggak mau. Lu bilang, gue nggak mau. Nuuh yang pek ang! enak aja lo pilihan bocah kau gue kepet hiskin lo gak tidigi lo udah mama udah mama kita waras kita harus banyak pengaloh eh enik lo gak mungkin di bawah mati hidup indah bila mencari berkah punya rezeki bagi batu yang susah tolongin di bawah mati